Hai jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman masih bersama channel saya sulhati sokleng bro pada kesempatan pagi ini saya sedang memperbaiki amplifier untuk mobil ini ya ini amplifier ini kerusakannya adalah lampu indikatornya menyala namun setelah potensio saklar potensio itu diputar untuk menyalakan itu malah mati tidak bisa menyala sama sekali begitu teman-teman ampel amplifier ini untuk mobil dengan menggunakan adapter 12 volt digunakan untuk di rumah begitu ya teman-teman Bagaimana caranya simak terus video saya Oke kita bongkar saja ini ya kita coba apakah benar ini kerusakannya setelah dinyalakan malah mati Hai kayak kita coba ya teman-teman dan jangan lupa ya subscribe like comment dan tombol lonceng di klik klik ya teman-teman Oke ini adaptor sudah saya nyalakan ini menyala ya indikatornya tapi setelah diputar potensinya untuk menyalakan malah mati Oke nah ini ya mati Oke kita cek dulu tegangannya tegangan yang masuk 12 voltnya kita cek apakah tegangnya drop atau masih normal kita cek dulu ya ini dari adaptor Oke normal hampir 12 volt ini 12 volt lalu kita cek sampai ke elko ya nanti ada elko kita cek ini yang masuk oke 12 voltnya lalu kita cek ini ada sebuah dioda 5 ampere ya sebuah dioda 5 ampere kita cek ini yang masuk ini ini tegangannya tidak ada berarti kemungkinan besar ini diodanya itu suak alias diodanya error ya diodanya ini rusak jadi tegannya tidak full oke ya teman-teman nanti saya ganti diodanya ini dengan dioda yang baru kita cek lagi ya Nah ini ya diodal tidak masuk tegannya yang sini ada tekan dan yang sini tidak ada tekan yang lewat dioda 5 ampere oke ya teman-teman kita ganti saja diodanya cukup singkat saja ini dioda saya ganti dengan dioda yang baru nanti ini sudah saya lepas dioda yang bekas dan ini dioda yang baru nanti kita pasang begitu ya teman-teman semoga dengan mengganti dioda ini berhasil kita ganti diodanya oke sudah sudah saya ganti ini ya dioda yang baru saya ganti ini yang rusak oke teman-teman kita coba apakah berhasil menyalakan oke indikator menyala lalu kita putar potensiunya oke berhasil ya teman-teman tidak mati dan cek tegangannya oke 12 dari tegangan adaptor lalu ke dioda oke 11 koma oke ya teman-teman berhasil ini melewati dioda 5 ampere berhasil oke kita coba lagi ya teman-teman udah nyala ini udah berhasil oke oke kita lapikan lagi ini sudah menyala normal oke kita lapikan sudah jadi langsung saja kita lapikan sekarang kita coba lagi ini sudah saya lapikan sekarang kita coba lagi ini sudah saya rapikan sekarang kita coba coba lagi ya 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 ini menggunakan coba lagi bisa semua mungkin misalnya kayaknya sudah menyalah sudah jadi gitu teman-teman apabila teman-teman mempunyai amplifier radio amplifier semacam ini biasanya ini untuk mobil ya ini biasanya tapi ini digunakan untuk rumah makanya itu memakai adaptor kalau di mobil tidak perlu memakai adaptor langsung pakai agi Oke teman-teman apabila teman-teman punya seperti ini tegaknya itu drop yang menuju ke mesin itu maka itu dikarenakan oleh diudahnya itu yang rusak jadi hanya perlu mengganti diudah rata-rata itu diudahnya 5 Ampere dengan mengganti diudah terput maka berhasil oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh